Hai selamat bertemu lagi di Gio Channel dan pada kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengganti mentol pada lampu plate number All New D-Max ataupun V-Cross First kita akan buka lampu yang dilekatkan pada rear bumper yaitu bagian atas plate number dia ada bagian kiri dan bagian kanan So kita akan tolak kaki pada lampu tersebut ataupun dia punya pin lock sehingga dia punya lampu terkeluar inilah dia, dia punya kaki tadi, pin lock begitu juga kita buat dengan bagian sebelah kanan ini setelah dibuka kita akan memutar mentol holder ini melawan arah jam sehingga ia terkeluar oke, dengan perlahan alright, sudah begitu juga kita akan lakukan dengan bagian sebelah ini alright, next kita akan buka mentol ini dan gantikan dengan yang baru apa yang anda dapat lihat mentolnya sudah berwarna kehitaman dan dia punya filament telah putus jadi kita akan gantikan dengan yang baru alright, seterusnya kita akan tes dulu semua ada mentol yang kita sudah gantikan tadi boleh menyala ataupun tidak alright, nampaknya mentol baru yang kita telah gantikan berfungsi dengan sempurna begitu juga yang kita akan lakukan pada mentol bagian sebelah kanan ini yang kelihatan gelap terbakar dan filament telah putus kita akan gantikan dengan mentol yang baru alright, nampaknya kedua-dua mentol yang telah kita gantikan berfungsi dengan baik dan kita pasangkan semula pada perumah lampu dan letakkan semula pada tapak yang asal pada rear bumper tersebut selamat menikmati selamat menikmati